musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman dengan channel sadarhananya dan ini saya akan melihatkan perkembangan dari makeover tempat jualan saya dan ini pagi-paginya ya teman-teman saya sudah selesai beraktifitas membersihkan rumah ya teman-teman dan ini saya akan memperlihatkan lagi setelah malam tadi dibersihkan oleh ayah dan bunda dan itu sudah selesai setengahnya ya teman-teman tapi masih banyak lagi yang harus dibenahi dan ini saya sudah selesai juga membersihkan ruang serbaguna saya ya teman-teman dan ini alhamdulillah saya sudah meraksanakan pekerjaan saya dengan alhamdulillah semangat ya teman-teman dan itu juga baju sudah menunggu juga untuk dilipat ya teman-teman dan ini dapurnya alhamdulillah sudah saya bereskan ya teman-teman seperti inilah ya teman-teman keberesan dari keberesan dari ruang serbaguna saya ini bukan romtur ya teman-teman ini hanya memperlihatkan kalau saya sudah membereskan rumah ya teman-teman tapi saya tidak mengambil videonya ya teman-teman ini yang sudah beres saja saya ambil ya teman-teman seperti ini saja keberesannya ya teman-teman dan itu saya akan memperlihatkan juga kepada teman-teman suasana di luar di luar rumah ya teman-teman dan seperti inilah ya teman-teman suasana di pekarangan rumah saya ya teman-teman ini di sampingnya ya teman-teman ini saya berjalan ya teman-teman memperlihatkan rumah tetangga-tetangga saya yang cantik-cantik ya teman-teman yang tinggi-tinggi alhamdulillah ya teman-teman cantik-cantik rumah mereka dan semoga rumah kita pun nantinya bisa secantik itu ya teman-teman dan juga dapat rumah sendiri bagi yang belum punya rumah dan itu ada tower ya teman-teman tapi saya tidak tahu juga tower itu tower apa terima kasih banyak ya teman-teman ini saya akan masak ya teman-teman teman-teman itu ikan asin ya teman-teman hari ini saya akan masak ikan asin karena kemarin sudah makan ikan mujair terus ya teman-teman jadi sekarang ikan asin dan itu temannya ada ubi jalar ya teman-teman ubi rambat ya dan juga ada teri dan juga penyedap rasa ya teman-teman dan itu sawi ini ya teman-teman yang sudah saya selesaikan ya saya bersih-bersihkan dan ini saya akan masak nanti ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman oh ya teman-teman hari ini masak apa dan ini saya akan memasukkan minyaknya ya teman-teman seperti biasa ya teman-teman memasukkan minyaknya dan seperti biasa saya masak disini ya teman-teman karena dapur sudah rapi alhamdulillah hati menjadi tenang walaupun nantinya akan berantakan lagi ya teman-teman tapi ya begitulah ya teman-teman kadang kita rajin dan kadang juga kita lagi kurang bersemangat ya teman-teman dan ini saya akan memasukkan ubi rambatnya ya teman-teman ubi jalarnya ya apakah teman pernah memasak ubi jalar untuk lauk teman-teman kalau saya ya seperti ini ya teman-teman saya memang memasak ini untuk lauk ini dikasih sambal nanti ya dicampur dengan ikan asin itu ya teman-teman kenapa saya ambil ubi ini ya teman-teman karena ayah kakak Fatiya ayah anak-anak itu tidak bisa makan tahu dan tempe ya teman-teman karena dia mempunyai penyakit asam urat ya teman-teman dan itulah ya saya berinisiatif membuat ubi ini ya teman-teman kalau enggak ubi jalar ubi kayu ya teman-teman dan kentang ya seperti itulah ya teman-teman saya berinisiatif mensiasati apa yang akan dimasak ya teman-teman tapi alhamdulillah anak-anak suka ya teman-teman saya suka anak-anak suka dan ini alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman sudah agak kiriu-kiriu ya teman-teman tapi karena dia terlalu banyak isinya di minyak itu ya teman-teman dan saya pun sering mengaduknya jadi hancur mereka ya teman-teman ya begitulah ya teman-teman kalau sering diaduk-aduk jadi hancur mereka dan ini sudah selesai ya teman-teman saya akan mengangkatnya dulu dan itu diaduk-aduk lagi ya teman-teman karena belum selesai ya dan ini saya sudah mengangkatnya ya teman-teman dan itu hasilnya alhamdulillah ya teman-teman sudah selesai saya mengangkatnya padahal tadi saya kira sudah saya videokan rupanya enggak ya teman-teman dan ini sudah diangkat saja ya teman-teman dan itu ya teman-teman anak-anak bocil-bocil saya menemani Umi memasak ya teman-teman teman-teman lihat sendiri itu adik Faika kotor sekali ya teman-teman karena dia makan mangga ya jadi bajunya berlepot dan mangga kotor ya teman-teman dan adik Abang Fadil sudah mandi ya teman-teman bangun tidur ya begitu lah ya teman-teman seperti yang saya bilang kepada teman-teman kalau saya ada masalah dengan anak saya yang ompol begitu lah kalau Abang Fadil sudah bangun ya penuh dengan ompol harus mandi ya bau kali ya teman-teman ini saya akan memasak sayur ya teman-teman sayur tadi ya teman-teman sayur sawi putih dan kol saya campur ya teman-teman oh ya teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman sehat ya dan lancar aktivitasnya dan ini saya tumis bawang putih dan bawang merah ya bumbunya seperti itu saja ya teman-teman bumbu tumisannya bawang putih dan bawang merah nanti dikasih dengan totole ya teman-teman teman-teman masak apa hari ini semoga teman-teman semangat ya teman-teman menjalani aktivitas di hari ini dan ini saya pun akan memasak lagi ya di bagian kompor ini ini aduk-aduk dulu seperti biasa kita mengaduk-ngaduk masakan itu ya bawang itu hingga wangi dan harum dan berubah warna menjadi kecoklat-coklatan ya teman-teman kadang juga menjadi hitam ya teman-teman kalau kita lupa untuk mengaduk-ngaduknya ya begitulah ya teman-teman ibu-ibu rumah tangga ini ya teman-teman oh ya teman-teman saya mau bertanya apakah di tempat teman-teman semuanya mahal-mahal juga ya teman-teman di tempat saya mahal sekali ya teman-teman cabai aja oh ya ini terapi ya eh aroma terapi maksudnya ya teman-teman warisan nenek moyang saya ya dan ini saya akan memasukkan sayurnya sayur kol dan sayur bersawi ya teman-teman banyak sekali kan teman-teman sayurnya tapi alhamdulillah itu habis sama kami karena kami pecinta sayur oh ya di tempat teman-teman berapa harga cabai sekarang kalau di tempat saya 121 kilonya ya teman-teman tunggu wow harga cabai ya teman-teman dan ini saya belanja ya teman-teman belanja 50 ribu cuma dapat ikan asin sayur dan juga cabai tapi alhamdulillah ya teman-teman dapat juga membeli makanan ini ya teman-teman kita bersyukur ya teman-teman dan berharap harga cabai dan kebutuhan pokok menjadi normal lagi ya teman-teman dan para ibu rumah tangga bisa manfaatkannya dengan sebaik mungkin ini ya teman-teman saya memasaknya ya teman-teman dan itu saya akan masak ikan asinnya teman-teman saya tidak tahu nama ikan asinnya ya teman-teman tadi saya ambil aja di warung jadi saya rasanya enak mungkin ya makanya saya ambil aja dan itu saya akan menggorengnya ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video saya hingga detik ini kita kurang dulu ya teman-teman itu ikan asinnya alhamdulillah ya teman-teman baunya sungguh menggoda ya teman-teman oh ya teman-teman gimana apakah teman-teman suka ikan asin kalau saya pecinta ikan asin ya teman-teman dari kecil itu orang tua saya makan membuatkan ikan asin dan macam-macam juga saya suka sekali ikan asin ya teman-teman apalagi kalau dicampur dengan aroma terapi ya teman-teman maksudnya kayak ada jengkol ada pete dan itu sungguh mengugah selera ya teman-teman tapi saya sekarang tidak kena racun ya teman-teman maksudnya sekarang kan orang lagi booming makan makan jengkol ya teman-teman tidak racun jengkol tapi saya sekarang tidak makan jengkol ya teman-teman saya membeli pete ya teman-teman dan itu saya masukkan ikan terinya ya teman-teman dia ikan asinnya itu bercampur-campur ya teman-teman kalau di kampung kalau di batam ini orang-orang bilangnya selero kampung ya teman-teman selero kampung kampung masakan padang ya teman-teman dan itu saya masak ya teman-teman ikan terinya hingga berubah warna juga ya teman-teman dan menjadi masak dan itu sekalian sayurnya ya teman-teman ini alhamdulillah sudah selesai memasak ikan terinya alhamdulillah ya teman-teman saya memasaknya campur-campur ya teman-teman jadi ya seperti itulah hasilnya alhamdulillah ini sangat menggugah selera bagi saya ya teman-teman masakan sederhana ala-ala umi anak-anak ih itu saking bersemangat ya teman-teman minyak gorengnya tumpah meluber ke samping ke samping ya Allah ya beginilah ya teman-teman keadaan saya yang lagi memasak semoga teman-teman tidak bosan ya teman-teman dan ini saya kasih garam ya sayurnya jadi ya begitulah ya teman-teman saya kasih garam sayur-sayurnya dan itu bumbu yang baru saya kenal lagi ya teman-teman itu totole ya saya kasih masukkan ke dalamnya juga oh ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman saya ditemani oleh si bocil si baby saya ini ya teman-teman yang lagi belajar berbicara ya teman-teman alhamdulillah dan ini saya masukkan ubinya lagi ya teman-teman ini yang saya potong-potong aja ya yang gak seperti keripik ya teman-teman awalnya tadi saya tidak akan memasukkannya ya teman-teman tapi tanggung tinggal ya teman-teman jadi saya masukkan lagi alhamdulillah ya teman-teman ini saya dubbingnya berhari-hari ya teman-teman tidak langsung ya kadang pagi dan malam ini pagi-pagi ya teman-teman saya dubbing lagi di depan ya teman-teman jadi ditemani oleh suara motor mobil dan juga ada burung-burungnya ya teman-teman ya semoga teman-teman menikmatinya ya teman-teman dan ini saya sudah selesai memasak ubinya ya ubinya itu sudah berubah ya teman-teman minyak gorengnya ya sudah menjadi hitam dan begitu lah ya teman-teman kalau saya mau ngasih minyak goreng itu gak bisa ditakar aja sedikit ya teman-teman langsung banyak seperti teman-teman lihat tadi ya saya memasukkannya banyak sekali sehingga minyak goreng itu menjadi hitam ya teman-teman tapi saya akan menggorengnya semuanya ya teman-teman nanti kalau setelah menggoreng habis itu saya tukar minyaknya pas menumis cabai ini aroma terapinya ya teman-teman aroma agar bau dari cabai dan apanya menjadi wangi ya teman-teman walaupun hasilnya nanti di kamar mandi tidak wangi ya tapi ya itulah ya teman-teman untuk menggogah selera alhamdulillah ya teman-teman ini masakan campur-campur ya teman-teman sebegitulah ya teman-teman saya memasak ini cuma sebentar aja ya teman-teman tahannya kami pecinta lauk ya teman-teman dan itu alhamdulillah sudah selesai dan ini ya teman-teman ikan asin teri dan ubi jalar dan juga petai alhamdulillah sudah selesai dan ini saya akan memasukkan cabainya ya teman-teman dengan minyak yang baru agar agar nanti cabainya itu tidak jelek ya teman-teman kalau pakai minyak yang hitam tadi itu penampakannya akan menjadi jelek ya teman-teman ini saya sudah memblendernya ya teman-teman cabainya dan itu juga sudah selesai sayurnya ya teman-teman tinggal dimasukkan saja nanti ke piring mangkoknya alhamdulillah ya teman-teman sambil menggoreng cabai saya akan sapa-sapa teman-teman dulu ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Eranovaria ibu dari empat orang anak channel saya Eranovaria juga ya teman-teman saya ibu dari empat orang anak dan sekarang tinggal di Batam dan apabila teman-teman berkenan teman-teman suka dengan video saya saya minta dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe like dan komen serta share dan tekan lonceng notifikasi agar teman-teman dapat pemberitahuan dari saya pas ketika saya mengupload video baru terima kasih banyak ya teman-teman tanpa dukungan teman-teman saya bukan tidak akan menjadi apa-apa ya teman-teman semuanya harus didukung oleh teman-teman semua dan itu teman-teman semua lihat lagi betapa berantakannya lagi tempat saya ya teman-teman yang harus saya bersihkan ya beginilah ya teman-teman kalau sudah memasak ya berantakan lagi dan itu saya membersihkannya lagi ya teman-teman tanpa bosan-bosan membersihkan ya teman-teman tempat kita tempat memasak agar nyaman ya teman-teman dilihatnya dan itu pun tidak akan bertahan lama juga kebersihannya ya teman-teman ini bersih tipis-tipis saja ya teman-teman semoga teman-teman semangat ya teman-teman menjalani aktivitas kita hari ini apapun pekerjaannya yang penting kita bekerja dengan mengharap ridho Allah ya teman-teman jadi apabila kita mengharap ridho Allah pekerjaan itu akan terasa ringan ya teman-teman walaupun rasanya barat sekali ya teman-teman kenyataannya sungguh barat ya membutuhkan banyak tenaga tapi apabila kita mengharapkan ridho Allah semuanya akan terasa ringan ya teman-teman karena semuanya hanya Allah yang akan memberikan pahala ataupun semuanya Allah ya yang akan memberikannya ini saya sudah selesai ya teman-teman dan itu alhamdulillah sudah selesai beres-beres lagi dapurnya ya teman-teman dapur sadarhana saya sudah selesai saya bereskan alhamdulillah masakan juga telah selesai dan juga dapurnya sudah beres lagi ya teman-teman dan inilah hasil dari perjuangan saya memasak ya teman-teman masakan sederhana ala-ala uminya anak-anak ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman telah menonton video saya hingga deti ini semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan jangan lupa ya teman-teman teman-teman yang baru mampir ke channel saya saya minta dukungannya dan itu si bocil-bocil saya sudah mandi juga ya teman-teman ini adik Faika dan kakak Fathia belajar ya itu kakak Fathia belajarnya sambil nonton ini ya beginilah ya teman-teman dan adik Faika itu mengganggu kakak belajar dia mau belajar juga ya teman-teman ya alhamdulillah ya teman-teman sampai disini saja video saya ya teman-teman hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman kalau ada salah saya minta maaf ya teman-teman saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh